Dulu waktu kita sekolah, kalau besok ujian kimia dan itu ujian tersulit yang pernah dibaca oleh mata kita Gak pernah kita dapetin ujian sesulit itu Hanya saja, kondor Allah, soal ujian itu persis pembahasan yang kita baca tadi malam sampai jam setengah tiga Walaupun mulainya jam dua Jadi habis Isya tidur, kaget bangun jam dua, baca-baca-baca, setengah jam di sini kalau mau to'ah ya, tidur lagi Tapi itu yang keluar Pertanyaannya, kira-kira gimana perasaan kita saat kita ngerjakan ujian yang super sulit itu Stress atau bahagia? Pucat atau senyum-senyum sendiri? Dan senyum kita semakin merkah ketika kita nengok ke kanan dan teman kita pucat Seringkali kan kita dengar sabar karena badai pasti berlalu Setelah pekatnya malam akan ada sinar matahari pagi Kalau kita tahu ilmunya, sebelum sunrise kita udah happy Ujian masih berlangsung, belum selesai Tapi kita sudah bisa merasakan kebahagiaan Kenapa? Apa yang membedakan kita dengan teman kanan kiri kita? Ilmu Jadi berhentilah menyalahkan lembar ujian dalam kehidupan kita Salahkanlah kita kenapa gak mau belajar Sebaliknya kita dikasih ujian mudah dari Allah Ujian hidup kita level anak SD Tapi kalau kita gak tahu ilmunya, oh pucat hadirin Contohnya, sebutkan rumus luas trapezium Antum bisa senyum-senyum karena anak tanya satu masjid Coba anak tunjuk hidung Pucat insya Allah Padahal itu ujian mudah itu level anak SD Setengah kali T A plus B Tapi ketika kita lupa ilmunya Ujian yang simpel bikin pucat hadirin Hidup tuh begitu Jadi ini bukan tentang ujiannya besar atau kecil Ini tentang persiapan dan ilmunya itu Makanya pentingnya belajar Dan pentingnya menunaikan hak ilmu Agar ilmunya bermanfaat Dan akhirnya kita bisa melewati ujian itu Dan ditutup dengan husul khotimah Dan kita akan abadi di surga insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!